Ya menjadi penghubung utama antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera membuat pelabuhan Merak ini selalu dipadati pemudik saat musim mudik lebaran tiba setiap tahunnya. Ya betul berbagai terobosan terus dilakukan untuk memenuhi kenyamanan para pemudik. Salah satunya adalah penambahan 10 loket kendaraan pribadi yang terbagi di 2 res area tol Jakarta Merak. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan perantau asal Sumatera yang tinggal di Jakarta akan kembali ke kampung halaman. Menuju rumah, merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Terletak di kota Celegon, pelabuhan Merak menjadi titik awal perjalanan para pemudik. Pelabuhan Merak sudah beroperasi sejak tahun 1912. Pelabuhan ini adalah penghubung utama jalur laut dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Untuk menyeberang, pemudik harus membeli tiket seharga 13.000 rupiah untuk dewasa dan 7.000 rupiah untuk anak-anak. Tak heran, kapal menjadi salah satu pilihan ideal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Soalnya lebih dekat saya, udah gitu lebih cepat sekarang. Kalau dulu emang masnya padat sekarang, tapi udah lumayan. Mengantisipasi banyaknya pemudik, mulai H-7 penambahan loket akan diberlakukan. Untuk pemudik non-kendaraan, tersedia 26 loket, motor 16 loket, dan mobil serta truk 25 loket. Khusus untuk loket mobil pribadi, akan ada 10 loket yang dibagi di dua res area tol Jakarta Merak, yaitu di res area 43 dan 68. Berikut ini tarif penyeberangan untuk setiap jenis kendaraan. Di musim mudik tahun 2016 ini akan ada 27 hingga 29 kapal dengan lima dermaga yang akan beroperasi selama 24 jam penuh. Tak perlu takut ketinggalan kapal. Karena kapal akan sandar setiap 12 menit sekali. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau PT ASDP sebagai pengelola pelabuhan Merak terus berinovasi setiap tahun. Setiap yaitu ruang tunggu penumpang. Ruang tunggu penumpang yang existing loket kita pindah ke depan biar agak masuk ke pelabuhan Merak. Penumpang itu nanti diangkutan lebaran biar aman dan nyaman. Selain aktivitas naik turun penumpang di pelabuhan Merak kita juga akan disubuhi atraksi dari anak kewarga sekitar yang berbut koin di dalam laut. Meski kegiatan ini berbahaya dan sudah dilarang, namun tetap saja anak-anak pemburu koin ini selalu terjun ke laut dan meminta para penumpang untuk melemparkan koin. Inilah pemandangan yang selalu tersajikan di pelabuhan Merak. Setiap perjalanan punya cerita tersendiri. Keindahan sunset dan atraksi dari anak koin adalah cerita bagi para pemudik di pelabuhan Merak. Gita Minigrum, Merak.